Semangatmu, semangatmu, melih siatku Tanpa mengenang jenuh, kami berhormat untukmu Semangatmu, melih siatku Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette Yang menonton kami ketika ini Seperti biasa, program Johor memilih akan mencari calon-calon Yang akan bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri 239 ke semua calonnya Mana yang sempat di penghujung ini kita akan cari Lagi-lagi mungkin yang terkait kontroversi dan sebagainya Kita akan dapatkan penjelasan Mungkin inilah ruang dan peluang digunakan sebaiknya oleh calon-calon Untuk orang kata, clearkan, menafikan Ataupun membuat sebarang penjelasan Baik, di kesempatan ini kami nak ucapkan selamat datang Terima kasih di ucapkan kepada calon N25 Dato' Dr. Muhammad Puad Zarkashi Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Program Johor memilih ini di saat-saat akhir ini Dato' Baik, kepada pelayar sekiranya anda mempunyai sebarang soalan Ataupun pandangan boleh ajukan di ruangan komen Apa yang anda rasakan? Mungkin anda merupakan pengundi tegara Mana-mana parti apa yang anda rasakan? Khususnya di N25 ini Baik Dato', walaupun kita tahu Dato' mempunyai latar belakang Yang terlalu lama dalam bidang politik ini Tetapi serba ringkas Latar belakang Dato' untuk khususnya ini Kepada pengundi-pengundi muda Anak-anak muda kita ini Silakan Dato' Pertama, saya bukanlah asing di Rengit ini Kerana saya pernah menjadi ahli parlimen Batu Pahat Dan saya sudah biasa Dengan kawasan di Rengit ini Dan boleh katakan Ramai yang kenal saya Kerana saya pun asal Berasal daripada Punggul Rengit Jadi oleh kerana itu Saya yakin Dengan pengalaman yang ada Rakyat di Rengit Akan menyokong saya Baik Serba ringkas tetapi padat Bukan asing Kerana ini merupakan kawasan Yang memang dah Sebati dengan Dato' Memang kawasan sini lah Anak jati sini Jadi orang kata kerjanya mudah lah Dato' Betul Betul Mudah Tetapi itu tidak bermakna Saya akan mengambil ringan Apabila diamanahkan Untuk memikul tanggungjawab Sebagai seorang Adun Di Rengit ini Baik Pada edisi yang lalu Di N25 Rengit ini Persaingannya Tiga penjuru Tetapi kali ini Empat penjuru Apa yang boleh Dato' kongsikan Pertama Pada saya Saya bersedia Walaupun lima Walaupun enam Dan semua orang tahu Bahawa calon lain Bukanlah orang tempatan Saya orang tempatan Tetapi itu tidak bermakna Bahawa Saya memandang ringan Pihak lawan Dan Apa yang penting Ialah Saya menawarkan Lebih kurang Apa yang disebut Sebagai manifesto Walaupun Sebenarnya Tajuknya ialah Apa saya akan buat Ya Saya sudah cukup bersedia Dan sebab itu Dalam kempen saya Saya tidak pernah menyentuh Peribadi mereka Ya Latar belakang mereka Saya fokus Dengan apa Yang ingin saya buat Walaupun saya tahu Di pihak lawan Mereka memainkan Berbagai isu Ya tetapi Pada saya Dengan pengalaman Pilihan raya yang lalu Mereka tahu bahawa Parti-parti ini adalah Parti yang banyak Mampir telah membawa cerita Yang lebih kepada Untuk mewujudkan Persepsi Dan oleh kerana Mereka sudah ada Pengalaman itu Rupa-rupanya Indah kabar dari rupa Maka ia lebih Memudahkan saya Meyakinkan rakyat Pilihlah Wakil rakyat Dan kerajaan Yang benar-benar Meletakkan Rakyat itu Di hati mereka Bagaimana sentimen Dato' ketika keluar Berkempen Apakah mereka mahukan Dato' ini Berdasarkan Kerana mereka tahu Kepimpinan Dato' Yang sudah Terserlah sebelum ini Ataupun mereka Tahu BN bakal kembali Ke Johor Keduanya sekali Ya Apatah lagi Bahawa Asas Yang dikemukakan Oleh Yang amat berhormat Menteri Besar Dato' Hasni Muhammad Kenapa Pilihan rakyat negeri ini Perlu diadakan Adalah cukup jelas Iaitu bahawa Kami Meyakini We can do Better Dengan adanya Majority kukuh Dan majority kukuh ini Bukan maksudnya Untuk menyalahgunakan kuasa Tetapi untuk memastikan Bahawa Kerajaan ini Adalah kerajaan yang stabil Yang memerintah Dengan Mandat Yang lebih Selesa Yang lebih kukuh Untuk memudahkan Dasar-dasar Yang efektif itu Boleh Dilaksanakan Berbalik kepada Sebelum ini tadi Dato' ada menyebut Cara Kempen Dato' ini Tidak menyerang Mana-mana calon lain Mungkin berbeza Dengan calon-calon Ataupun parti-parti Yang lain Tetapi Dato' tidak terkecuali Menjadi serangan Peribadi kepada Parti lain Apabila dikatakan Ini dawaan juga Daripada ketua penerangan Bersatu sendiri Dato' Wan Saiful Wan Jan Menyatakan bahawa Dato' melobi Jawatan Menteri Besar Komen Komen Dato' Pada saya Dia bukan ketua penerangan Dia adalah Ketua penggelapan Penggelapan Ya Sebabnya Dato' Sri Hasni Muhammad Sudah diputuskan Di dalam Masyarakat Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ya Diputuskan oleh parti Dan saya adalah Ahli MKT Kita memutuskan Bahawa Dia lah poster boy Dan dia lah Calon Menteri Besar Maka tidak timbul Soal saya nak melobi Jawatan Menteri Besar Bahkan Saya sudah menyatakan Daripada awal lagi Kepada Yang Ahmad Bahormat Menteri Besar Dan Presiden parti Jika sekiranya Saya dipilih Sebagai calon Dan insyaAllah Saya menang Saya pun tak nak Jawatan Eksko tersebut So kenapa nak dikatakan Saya melobi Jawatan Menteri Besar Dari mana dia dapat Maksudnya Itu saya kata Dia adalah Ketua penggelapan Maksudnya Kalau kita pun mempunyai Lata belakang Pendidikan yang tinggi Tetapi bila masuk politik Menjadi penjahat politik Ya Dengan tuduhan Seperti itu Maka saya fikir Peribumi Ataupun Parti Bersatu Sedang menuju Ke arah Kehancurannya sendiri Baik Kepada pelayar Yang baru saja Bersama kami Program Johor Memilih ini Kita bersama dengan Calon N25 Renggit Datuk Dr. Muhammad Puan Zahkarshi Kita akan bertanyakan Pelbagai lagi Dari sudut Kempen Dari sudut Kontroversi Sudahpun dijawab tadi Anda perlu like Dan share Apa yang anda rasakan Mengenai Sentimen sekarang ini PRN yang tinggal Beberapa jam Beberapa hari Ini Orang kata pecutan Yang terakhir Boleh like Dan share program ini Baik Kalau kita melihat Pada edisi yang lalu Kemenangan Ataupun pengundi itu Sekitar Rp21,000 Tetapi pada PRN Johor Yang ke-15 ini Jumlah pengundi telah bertambah Datuk Menjadi Rp27,000 Lebih serikah Pertambahan itu Bagaimana Datuk melihat Pertambahan ini Termasuk juga Dengan pengundi baru Dan juga pengundi otomatik itu Sebab itu Pada saya Perubahan Yang cukup Signifikan Seperti ini Iaitu Pertama ialah Kerana Bertambahnya Pengundi otomatik Bertambahnya Pengundi muda Dan Apa yang lebih Mencabar Ialah Kaedah berkempen Juga berubah Maksudnya Dengan kata lain Face to face Tidak mencukupi Walaupun ia Masih penting Tetapi Saya sendiri Tidak terkecoh Untuk mengubah Cara Untuk berkempen Khususnya Untuk mendapatkan Sokongan Anak-anak muda Sebab itu Saya juga Menggunakan Pendekatan media sosial Saya juga Berhubung terus Kepada pengundi Melalui Whatsapp Dan saya Fikir semua Menggunakan Cara yang Sedemikian Yang Yang membezakan Ialah Siapa yang Dapat Mendekati Pengundi muda Ini Melalui Media sosial Secara yang Lebih Meluas Dan Persaingan ini Akan menjadikan Bahawa Pilihan raya Kali ini Adalah Mencabar Saya tidak Pernah Menganggap Pilihan raya Negeri Johor Ini Khususnya Sekarang ini Adalah Pilihan raya Yang Mudah Bila Dato' katakan Bukan pilihan Raya yang mudah Cabaran itu Datangnya Dari mana Mungkinkah Satu Cabaran pengundi Baru Kemudian kita Lihat persaingan Yang banyak Parti-parti Yang muncul Ini Parti baru Parti Yang Ada yang mengatakan Ada parti Sepihan Dan sebagainya Apakah ini Menunjukkan bahawa Keterbukaan Rakyat Johor ini Menerima Parti-parti baru Ataupun Sebenarnya Ia sekadar Untuk merosakkan Mindah Kerana Pecahan-pecahan Sebegini Pertama Kalau kita bercakap Soal mencabar Berdasarkan pada Pilihan raya Yang ladu Ternyata Bahawa Rakyat Terpengaruh Dengan persepsi Tetapi Saya yakin Rakyat juga sedar Bahawa persepsi itu Membawa musibah Yang lebih buruk Kepada negara Sebabnya Mereka yakin Bahawa PH Boleh memberikan Tawaran yang terbaik Kepada mereka Rupa-rupa Rupa-rupa-rupanya Mereka Menjadi mangsa Kepada persepsi Kerana Apabila PH Diberikan Peluang Mereka gagal Mereka gagal Bahkan mereka Bergaduh Sesama sendiri Dan mereka Tombang itu Ialah kerana Pergaduhan Sesama sendiri Jadi rakyat Yang menjadi mangsa Dan kali ini Saya yakin Rakyat Lebih berhati-hati Dan rakyat telah memberikan Amaran Mereka mahukan Sebuah kerajaan Yang betul-betul Committed Kepada Keperluan rakyat Sebab itulah Dalam pilihan rakyat kecil Yang banyak berlaku Sedikit demi sedikit Mereka menunjukkan Perubahan itu Ya Dan boleh dikatakan Calon-calon Daripada PH Kalah Dalam pilihan rakyat kecil Yang terkemudian Dan sekarang ini Kita bertembung Dalam pilihan rakyat negeri Yang sudah Pembermula di Sabah Yang kemudian Diikuti di Melaka Dan ini yang ketiga Di Johor Dan ternyata bahawa Perubahan itu Sudah semakin jelas Ya Maksudnya Saya yakin bahawa Pihak pembangkang pula Menjadi defensif sekarang ini Sebab Mereka tidak lagi Boleh memainkan Isu-isu Nasional sesuka hati Mereka tidak lagi boleh Menggunakan pendekatan Persepsi negatif Dan ternyata mereka Seolah-olah Kehilangan punca Saya tengok Tan Sri Mahidin Datang ke tempat saya Di Sungai Tongkang Ya Membawa isu lapuk Masih lagi 1MDB Ya Masih lagi Apa yang kata GSD Sedangkan Rakyat Merasakan bahawa Perkara ini Sudah berladu Mereka tidak lagi Mereka tidak lagi Mahu Mendengar isu-isu Seperti Kluster mahkamah Dan sebagainya Bahkan malam tadi Apabila Datuk Seri Najib Bosku Datang ke kampung Bumi Putera Dalam Sambutannya Luar biasa Ya Pada saya Aura beliau itu Adalah satu yang real Kerana Beliau adalah Perdana Menteri Yang efektif Dan banyak membantu Masyarakat Orang asli Tapi apa yang telah dilakukan oleh Apa ini Kerajaan PH Dan ketika Tan Sri Mahirdin Menjadi Perdana Menteri Saya ambil contoh Mengenai dengan Apa ini High Speed Rail Ya Itu adalah Game Changer Yang mereka Batalkan Yang mereka Tangguhkan Dan sekarang mereka nak Buat sesuatu Tetapi Berbeza Daripada High Speed Rail Kepada Fast Rail Yang Menunjukkan bahawa Mereka kesal Dengan tindakan mereka itu Sehingga terpaksa Membayar Pampasan hampir 300 juta Maka kenapa Tan Sri Mahirdin Sekarang ini Membawa satu tagline Abah Prihatin Bangsa Jawa Prihatin apa Kalau kamu prihatin Kenapa kamu batalkan Projek-projek Yang menjadi Game Changer Terutamanya kami Di Batu Pahat Kerana satu daripada Stesen Tempat berhentinya High Speed Rail Ini adalah Di Batu Pahat Kamu nak kata Di Batu Pahat Kamu prihatin Prihatin apa Jadi Saya yakin Rakyat Tidak lagi mudah Tertipu Dengan pembohongan Pembohongan tersebut Kalau kamu prihatin Kenapa tidak bertanding Digambil Kalau kamu prihatin Sebenarnya Dia tidak prihatin Dia penakut Pengecut Tidak berani Bertanding Digambil Sebab dia tahu Dia akan kalah Tetapi dia tidak sedar Di Sabah Dia guna gambar dia Sebagai poster Di Melaka Gambar-gambar dia Abah sayang Melaka Sekarang Abah Prihatin Bangsa Johor Tidak konsisten Jadi sebab itu Saya yakin PRN Johor Adalah tempat Peribumi Akan terkubur Apakah Datuk akan Mengambil tindakan Undang-undang Ataupun Apa saja Terhadap Dawaan Cubaan Melobi Jawatan MB Ataupun EXCO Saya sebenarnya Tidak kisah Dengan apa yang Mereka nak katakan Saya bukan Seorang yang Kejam Seperti Abahku Abahku pula Abah dia Abah dia Saman saya Semata-mata Kerana saya Bertanya Kenapa Ada Dua derjat Dalam soal PKP Kenapa Rakyat biasa Dikenakan Korinten Sepuluh hari Dia Dia menteri Tiga hari Apakah Covid ini Ada Dua derjat Kenapa Dengan soalan Seperti itu Saya disaman Saman ini Pada saya Hanya untuk Menakut-nakutkan Rakyat Tetapi Saya kata Saya tidak takut Lawan Tetap Lawan Jadi sebab itu Soal tindakan mahkamah Semua ini Pada saya Bukanlah Sifat saya Untuk Berlawan dengan Pihak lawan Mereka mungkin Saman saya Sebab mereka Banyak duit Tapi Ini bukan soal Banyak duit Soalnya Saya tidak perlu Melayan Perkara Yang tidak Berasas Perkara Yang hanya Menampakkan Mereka Adalah Di pihak Yang Merasa Menjadi Defensif Dengan Pencalonan Saya Untuk bertanding Di DUN 25 Ringgit Ini Tapi Ramai Juga Yang terkejut Dengan Kembalinya Dato' Kepentas Orang kata Untuk berada Di barisan Hadapan Ini Apakah Ini Sebagai Orang kata Melihat Kepada PRN Johor Ini Memerlukan Sokongan Daripada Orang lama Untuk Sama-sama Mendukung Pemimpin Pemimpin Kita tahu Ada calon BN Orang baru Juga Yang berusia 26 Tahun Apakah Ini Orang kata Seimbang Untuk Memberi Satu Pentadbiran Yang Sangat Baik Dalam Dewan Undangan Negeri Saya Fikir Perlu Dijelaskan Bahawa Pertama Tidak Ada Beza Mereka Kata Kenapa Dulu Bertanding Parlimen Sekarang Downgrade Bertanding DUN Apakah Menjadi Wakil Rakyat Ataupun YB Ini Wujud Apa yang Disebut Sebagai Antara Dua Darjat Tidak Ada Beza Yang Beza Ialah Apakah Kamu Boleh Menjadi YB Yang Efektif Apakah Kamu Boleh Menjadi YB Yang Bekerja Untuk Rakyat Apakah Kamu Boleh Menjadi YB Yang Sentiasa Turun Padang Apakah Kamu Boleh Menjadi YB Yang Yang Tidak Mengelakkan Dirinya Daripada Ditemui Oleh Rakyat Yang Bersedia Dikritik Dan Sebagain Sebab itu Bila saya Dipilih Saya yakin Bahawa Parti Merasakan Saya Ada Tanggungjawab Yang Perlu Dilakukan Sebagai YB Dan Sudah Tentu Saya Berazam Saya Berazam Untuk Menjadi YB Terbaik Walaupun Hanya Menjadi YB Biasa Dan Saya Akan Buktikan Saya Akan Buktikan Bahawa Saya Mampu Melakukannya Sebab itu Saya Yakin Dari Sigi Fizikal Dari Sigi Mental Saya Cukup Bersedia Untuk Memikul Aman Yang Ini Bukan Untuk Menjadi Wakil Rakyat Biasa Biasa Tapi Ada Juga Komen Komen Di Facebook Di Media Sosial Ini Yang Menyatakan Bahawa Kalah Di PRU 14 Lalu Bertanding Ini Seolah-olah Tak serik-serik Apakah Kekuatan Apa Mungkin Kekuatan Yang Baru Muncul Dalam Diri Datuk Dan Juga Mungkin Jentera-jentera Yang Kali Ini Luar Biasa Serta PRN Johor Ini Memang Luar Biasa Dan Boleh Mengembalikan BN Ke Johor Mudah Saya Dan Dia Pernah Menjadi Perdana Menteri Walaupun Pernah Dikalahkan Oleh Yusuf Rawa Apakah Ustaz Hadi Tidak Pernah Kalah Pelan Raya Dia Pernah Kalah Kepada Dato' Rahman Bakar Mencoba Berbagai Kali Apakah Ahmad Sabu Tidak Pernah Kalah Tidak Bermana Kalah Pelan Raya Itu Bermana Kita Tidak Boleh Menang Kemudian Ramai Orang Kalah Itu Adalah Pemikiran Lama Bahkan Dalam Islam Apakah Tentera Islam Tidak Pernah Kalah Dalam Perperangan Seperti Perperangan Badak Yang Penting Ialah Kita Belajar Daripada Kekalahan Itu Kita Mengenali Dimana Kelemahan Kita Dan Kita Mesti Bangkit Seperti UMNO Kalah PRU 14 Apakah UMNO Tidak Boleh Bangkit Apakah UMNO Mesti Kalah Berterusan Ternyata UMNO Bangkit Sekarang Siapa Sangka Akhirnya Perdana Menteri Itu Daripada UMNO Siapa Sangka UMNO Mengambil Alih Johor Perak Jadi Itu Adalah Soalan Yang Bahawa Mereka Tidak Ada Hujah Yang Konkrit Untuk Orang Kata Menafikan Bahawa Saya Dipilih Sebagai Calon Untuk Bertanding Sekali Lagi Sebenarnya Itu adalah Lampiran Ataupun Orang katakan Sebagai Kegusaran Datuk Kembali Kepentas Ini Mereka Tak tahu Nak cari Isu apa Carilah Yang Yang lama Yang Rasanya Lapuk Seperti Datuk Katakan Itulah Saya Bila Bila Saya Ditawarkan Untuk Diberikan Amanah Untuk Bertanding Di Renggit Saya Sudah Bersedia Sebab itu Saya Mengeluarkan Tagline Saya Sendiri 4K Renggit 4K Itu Apa Pertama Ialah Kesejahteraan Ya Sebab itu Saya Berazam Supaya Perkampungan Orang Asli Bumi Putera Dalam Perlu Disisun Semoga Yang Kedua Ialah Kesehatan Sebab itu Saya Berazam Untuk Membina Sendiri Pusat Dalesis Untuk Kemudan Rakyat K Ketiga Ialah Kecergasan Iaitu Saya Akan Mendekati Anak Muda Dengan Aktiviti Sehat Fokus Kepada Dua Tiga Sukan Yang Boleh Menarik Minat Mereka Dan Yang Keempat Ialah Apa Yang Sebut Sebagai Keceriaan Iaitu Saya Akan Menceriakan Ringgit Ini Sebagai Pekan Ceria Perkampungan Ceria Untuk Kesejahteraan Kehidupan Rakyat So Apa Tawaran Calon-calon Yang Lain Walaupun Muda Tetapi Berjiwa Tua Apa Gunanya Kan Lebih Baik Saya Yang Sudah Orang Kata Dia Anggap Sebagai Otak Ini Tetapi Dari Masa Semakin Muda Semakin Muda Kerana Menjauai Kehandah Orang Muda Dato' telah Meremajakan Akan Meremajakan Ringgit Ini Usia Anak Muda Sama-sama Bangkit Dengan Anak Muda Disini Saya Suka Sebenarnya Dengan Pendekatan 4K Kesejahteraan Kesihatan Keceriaan Dan Kesejahteraan Kesejahteraan 4K Merangkumi Kesemuanya Itu Bukan Saja Direnggit Tetapi 4K Kena Keseluruh Juga Boleh mengikuti Rapat Manifesto Ini Sebab Jelas Ia merangkumi Kesemuanya Baik Kita melihat Perkara-perkara Ini Kontroversi Dato' Tangani sangat-sangat Baik Ini dinamakan Otaif Yang berpengalaman Tidak mudah melatah Dengan segala telahan Apakah Dato' Melihat Segala perkara itu Hanya memperlihatkan Kelemahan Pihak lawan Yang tak tahu Di mana lagi Nak ditebuk Nak dicari Kesalahan BN ini Kerana kita melihat Serangan demi serangan itu Lagi-lagi Di penghujung Kempen ini Sebab itu Yang membezakan UMNO Dengan parti-parti lain UMNO adalah Parti Perjuangan UMNO lahir Kerana Perjuangan UMNO Disokong kerana Perjuangannya Ia bermula dengan Perjuangan Menentang Line Union Maka Parti-parti yang baru Lahir ini Mereka lahir Atas dasar apa Parti Perjuang Lahir atas dasar apa Peribumi Lahir atas dasar apa Ya Sebab itu Apabila mereka Bergabung Dengan DAP Dan sebagainya Akhirnya mereka sendiri Berpecah Kerana Untuk menolak DAP Tun Mahathir Mahu DAP kekal Maidin Mahu DAP Di tendang keluar Maka berlakulah Sheraton Move PKR Juga adalah Kerana Cetusan Apa yang berlaku Kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim Tetapi UMNO Walaupun Ada perbezaan Ya Apa ni Persengketaan Tetapi Dia kekal Sebetul UMNO Tidak boleh dikuburkan Ya UMNO Tidak boleh dimatikan UMNO Tidak boleh ditalkinkan Dan ini yang menyebabkan UMNO Dengan BN Kembali bangkit Ya UMNO BN bersandar kepada UMNO Dan kembali bangkit Rakyat melihat ini semua Ya Dan Pada saya Ini yang menyebabkan Sebenarnya Peribumi Paling takut dengan PRN Johor Sebab Mereka tahu Kalau mereka Gagal kali ini Mereka akan gagal Seterusnya Sebab Peribumi Adalah parti Yang didokong oleh Pelompat Ataupun Katak-katak Paling Ya So apa Apa sebenarnya Asas mereka Ya Sebab itu Dia tidak ada Sandaran yang kuat UMNO Berakar umbi UMNO itulah Kunduri kendaraan UMNO itulah Ketua kampung UMNO itulah YASINAN UMNO itulah Apa yang disebut Pengurusi masjid dan surah JKKK dan sebagainya Jadi Pada saya UMNO adalah parti yang berakar umbi Dan UMNO lebih menjiwai Denyut nadi rakyat Baik Berbalik kepada soal Kampen Di hujung-hujung ini Apakah Dato' double up Cara Kampen Apakah Mungkin Sekarang ini kita tahu SOP boleh 100 orang dalam Satu cerama Dah boleh dianjakkan Kepada 12 malam Apakah Dato' menggunakan Sebaik-baiknya Ataupun Dato' punya strategi Yang berbeza Untuk berkampen Ya sudah tentu Paling penting Pada saya Bagaimana Saya boleh Melakukan Engagement Kepada Pengundi Yang sebenarnya Ya Bukan orang Bukan pengundi Ya Sebab itu Kita tak perlukan Bas Bawa orang Ketempat ceramah kita Ada Saya terus terang Ajalah Parti Peribumi Apabila Tansi Maidin datang Empat bas Dihangkut orang Kita tak perlu Semua itu Sebab itu Di saat terakhir ini Maka sudah tentu Ya Selain daripada Media sosial Media sosial pun sebenarnya Kita direct Kepada Pengundi Ya Bukan melalui Whatsapp Whatsapp grup Yang semua orang boleh baca Tapi mereka bukan pengundi Dan yang kedua Sudah tentu Di saat terakhir ini Kita fokus kepada Targeted grup Kumpulan-kumpulan Targeted Ya Seperti Malam tadi kami dengan Pengundi orang asli Itu Targeted grup Sebab mereka adalah Pengundi Hampir seramai 500 orang Ya Posokan-posokan Beruniform Menjadi target kita Nurses Ya Nurse Jadi Targeted grup Adalah Kumpulan yang Menjadi Sasaran kami Di saat-saat Penghujung ini Kita harapkan Dato' Dato' Masih lagi Segar Kita tahu Kadang-kadang ada orang Dah tumbang juga Tapi Dato' Masih lagi maintain Dato' Seolah-olah hari pertama Penamaan ini Seolah-olah baru 26 hari bulan Tapi kita pun dah Tinggal beberapa jam Di ujung ini Apa yang Dato' Nak katakan Kepada pengundi-pengundi Di N25 Ini Silakan Dato' Pertama Sudah tentulah Saya Mengajak Para pengundi Gunakan hak Untuk Mengundi Keluar mengundi Dan gunakan hak Mengundi itu Dengan Penuh Kebijaksanaan 12 hari bulan Mac ini Kita bukan Setakat memilih Seorang wakil rakyat Tetapi Kita sebenarnya Akan memilih Sebuah kerajaan Negeri Yang boleh Mentadbir Mengurus Menjaga rakyat Dengan baik Maka pilihlah Kerajaan Barisan Nasional Yang mempunyai Trak rekod Kejayaan Yang besar Sekarang ini Johor Dulu Nombor satu Dalam soal Menarik pelabur Datang ke Negeri Johor Sekarang kita jatuh Ke nombor lapan Maka kita mesti Kembali kepada Trak rekod itu Tidak lain Dan tidak bukan Pilihlah Kerajaan Barisan Nasional Iaitu Dacin Terima kasih Undi nombor berapa Saya nombor tiga Jangan lupa Nombor tiga Di hatiku Pilihlah Nombor tiga Baik Sebelum kita berakhir Ada lagi satu Sedikit saja Ini lima soalan pantas Saya berikan kepada Datuk Saya beri satu Kenyataan Datuk jawab dengan satu Kenyataan Contoh saya katakan Johor Datuk katakan Terbilang Kita mulakan Saya pun debar ini Satu perkataan Satu perkataan saja Barisan Nasional Menang Okey Yakin ni yakin Wan Saifu Wan Jan Ketua Penggelapan Ketua Penggelapan Ketua Penggelapan Baik Saya terima itu Datuk Hasni Muhammad Menteri Besar Menteri Besar DAP Pembohong Pembohong Parti Peribumi Bersatu Malaysia Terkubur Terkubur Dan akhir sekali N25 Menang Menang Baik Saya ucapkan itu dia Sebenarnya Konklusi itu yang terbaik BN Menang Di N25 Baik Terima kasih saya ucapkan Kepada calon Barisan Nasional N25 Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi Kerana sudi bersama dengan kami Menerusi program Johor Memilih ini Dan kita akan jumpa lagi InsyaAllah Tetapi 12 Mac Seperti Datuk katakan tadi Tugas dan tanggungjawab anda Untuk keluar Mengundi Baik Sekian dulu dari saya Haslina Al-Kamaludin Kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hashtag Johor Memilih Terima kasih telah menonton